Hai sulut Halo bosku selamat pagi siang sore malam pada kesempatan kali ini kita mau unboxing Hai bangku Benpress sekalian perakitan dan sekalian review barbarnya Oke lanjut aja langsung jadi kita bongkar di was jadi ada buku ada buku manualnya buku instalasi yang sudah kita bongkar semua terus kita baru cocokin sama buku manualnya untuk komponen-komponennya bos itu ada yang kurang gak untuk komponen-komponennya tadi udah saya hitung semua terus sudah sesuai jadi untuk Hai jadi untuk di dalam kardusnya sendiri udah terpasang kayak gini ya bos jadi tinggal untuk kaki-kakinya aja jadi mudah banget untuk memasangnya untuk orang awam pun bisa lah bos selanjutnya kita pasang kakinya bosku untuk kaki bagian depan jadi jangan sampai kebalik ya bos yang ada pelatnya ini di bagian atas terus yang ada lubangnya ini di bagian depan nah sesuai buku bantuannya jadi ini bautnya yang ada payungnya ini di bagian bawah nah sampai kebalik nah soalnya nanti kalau kebalik akan ini apa jadi kancel gitu buat kaki-kaki kalau sudah masuk kayak gini terus masukkan ringnya bos ringnya ini udah udah pengennya udah lengkung ya bos jadi agak-agak bengkok gitu memang sengaja kayak gini biar sesuai dengan bentuk ininya lengkungan yang disini bos terus terus kita baut nah dirasa udah kenceng bautnya biar gak goyang-goyang bos ini untuk menahan kaki jadi ini busanya bisa dimasukin sekalian atau nanti juga gak apa-apa terus ini ada bautnya nah bautnya ini dipasang di bagian atas selanjutnya ini bisa dipasang di sebelah sini bisa dipasang sebelah sini jadi ini kemudian fungsi ya sesuai dengan kebutuhan bos jadi seperti ini pertampakannya bos ya ini untuk busanya juga jadi bisa dipasang nah kalau yang ini sebagian dipasang belakangan aja biar gak terlalu ganggu nanti buat masang bautnya yang sebelah sini bos jika sudah baru kita rakit untuk berdirinya jadi ini semua sudah terpasang ya baru kita yang terakhir pasang banggunya jadi untuk berdirinya nah jika sudah seperti ini kita kunci dulu pakai ini ya tusuk kuncinya untuk nahan aja biar gak goyang-goyang setelah itu kita pasang bautnya setelah itu kita pasang bautnya buat baru jika sudah kita kencangkan semuanya ini bos jadi untuk yang bagian terakhir baru kita pasang alat bantu untuk setupnya tapi jika sudah kuat setup enggak usah pakai ini lah bos nah jadi kayak gini bos ini cuma kalau enggak kuat setup aja sih dipakai tapi kalau udah kuat sih tapi ya mending gak usah pakai bos nah ini penampakan keseluruhannya yang udah kita rakit tadi bos mantep rapi untuk platnya lumayan tebel bos jadi untuk kelihatannya sih kecil cuma nanti kita uji coba dulu jadi untuk alat kayak gini itu titik paling berat untuk menopang beban itu yang bagian ujung bos nanti coba kita kita tes bagian sananya kuat apangka soalnya nanti kalau ini kita kasih beban itu kan dampaknya panjang jadi untuk ininya kuat apangka terus untuk bagian sininya kuat apangka terus untuk tadi yang kita bongkar-bongkar tadi komponennya itu cuma untuk bagian depan aja nah bagian depan aja jadi sangat mudah sekali untuk merakitnya orang awam pun bisa lah bos oke kita coba dulu kekuatannya oke bos nah selanjutnya kita mau tes kekuatannya bos coba kita hijau di bagian ujung oke kuat bos kuat kuat baru kita pakai kalau bagus kuat 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 Sekian unboxing Terus perakitan Terus Tes kekuatan uji coba Barbar sudah kita lakukan Dan terima kasih sudah mau nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yang terakhir Semoga kita semua Tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Amin Terima kasih sudah menonton